APAKKAAA WAAA WAAA HAHAHAH KOMEN Kaget Bu Ayu ah Mana? Oh kecil-kecil gitu ya? Gimana sih? Emang bedanya ternyata ya tangan-tangan ibu rumah tangga sama? Ini udah siap namanya naik ke pelanginan Oh yaudah aku kecil Kalo ini mah baru naik ayunan lo mah begitu Apakah betul Ricis merasa tertipu oleh masa lalunya? KHAH What? Apakah Ricis merasa kecewa terhadap sesuatu yang dilakukan oleh masa lalunya? Ya dalam hal apa dulu nih? Karena kan namanya orang pasti pernah ada kecewa Pernah ada sedih Pernah ada jatuh bangunnya Ini sampe nangis-nangis Eka kan nonton Maksudnya ngejelasin channel Ini ngiti itu belum terlalu berat Aku pernah terakhir ngalamin hal yang berat banget Sampe aku Ada kali 3 hari 4 harian tuh Setiap sholat subuh Habis sholat subuh Nangis sampe mau pingsan ada kali Tapi gak aku Gak aku bikin klarifikasi Engga Karena pribadi Iya Karena aku tuh sebenernya temen-temen Aduh ini cuma di channel ini doang Aku bocorin Aku tuh orangnya tuh meloan Aku gampang Mewek anaknya Itu tuh mereka kalo Misalnya dikecewain Terus Kita udah kenal sama orang bertahun-tahun Terus tiba-tiba dikecewain tuh Lebih sedih Kita gak dibanding Putusin tema biasa Itu bukan hal yang Bukan hal yang sedih Bukan Ini lebih sedih lagi Gitu Emang kecewa Lebih kecewa diputusin Atau dibohongin? Dibohongin Lebih kecewa untuk Gak ditelepon Apa ternyata Pas tau Gak ditelepon Dinepon orang Gak pernah sih ngelamin gitu Boyu pernah ya Serang sih Yang penting mah buat temen-temen semua Dari setiap masalah Pasti kita ada belajar namanya Sebuah ketulusan keikhlasan Karena itu yang aku alamin terakhir kak Dan aku selama hidup 23 tahun 23 tah-pun Anggur aku masih 23 Aku baru tau apa itu yang namanya Ketulusan dan keikhlasan Bayangin Berarti karena kemarin itu Semua orang yang kemarin kamu baru tau Bukan Bukan masalah itu Justru bukan masalah percintaan Bukan Jadi bener-bener selama aku hidup 23 tahun Aku baru tau Ternyata Selama ini aku bantuin orang Aku ngapa-ngapain Aku belum tulus dan ikhlas ya Aku orangnya tuh selalu mikir gini Aku mikir semua orang itu baik Iya aku mikir semua orang itu baik Sehingga aku Menyamaratakan Aku sama dia baik Aku sama ini baik Aku sama semua orang baik Jadi aku berpikir bahwa Oh aku sama dia udah baik Harusnya pun dia juga baik aku Aku mikirnya gitu Dan ternyata itu salah temen-temen Itu ternyata Belom tulus namanya Belom ikhlas Karena kita masih mengharapkan Imbalan baik dari orang tersebut Nah aku dulu selama Dulu tuh begitu Sampai akhirnya Ada masalah begitu Aku sempet mikir Oh dia jahat ya sama aku Padahal aku udah begini-begini Nah itu ternyata yang salah Wah ternyata Kalo kita mengharapin begitu Ternyata kita belum tulus Ternyata Allah ngasih kita jalan Allah ya sedih Oh dia sedih beneran Allah ngasih kita Apa kayak Tuh kan aku sedih kan beneran Sampai gemeteran Dengan masalah itu Aku jadi tau Ternyata Oh dengan masalah Tuh kan aku jadi gemeteran Dengan masalah itu Aku jadi tau Allah tuh ngasih petunjuk bahwa Ada orang-orang yang pantas buat kamu Ada yang tidak Gitu loh Jadi lewat satu kejadian Richies belajar bahwa Ya harus terlalu Halus terlalu Khusus nuzon sama orang Tapi juga Kita gak boleh selalu berharap Nah itu Itu dari masalah kita Betul Ini aku belum bisa di mana-mana Bahkan di Youtube aku Cuma di Youtube siapa? Ayu Dewi Channel Hahahaha Tau Hahahaha Duh Richies cuma curhat disini Apakah dengan Richies mau menuju Jutaan-jutaan subscribers Apakah karena Richies nih Kayaknya udah mulai punya hidup mewah Jadinya kayaknya udah gak cukup nih Duit yang sekarang Jadi mesti nambah-nambah lagi Duitnya apa gimana? Ya kita kan manusiawi ya kak Yang namanya manusia pasti Selalu pengen lagi Pengen lagi Gitu Tapi kalo Tujuan hidup aku Selagi aku masih bisa ngelakuin Selagi masih ada waktu Masih sehat Masih ada umur Lakukan banyak hal baru Yang penting positif Gitu Jadi yang masih nyicilah kak? Rumah Rumah, mobil Alphard tuh masih nyicilah Terus Ya gaji Karyawan banyak banget kak Kadang-kadang aku Ya jangan dihitung lah Ya 5 5 5 6 Itu yang inti Youtube Tapi kan kita ada ART Ada driver Ada mbak rumah Ada tukang rumah Segala macem Satam dirumah Baru masuk 5 tambah 5 10 biji Belom nikah udah punya 10 orang Karyawan Makanya Nanti bagi yang mau nikah sama aku Tolong bayarin ya Tanda beban lah Tila ke luar sana Ini anak perawan Aga maruk ya Justru sejak aku lulus SMA Pindah ke Jakarta aku Ngurus diri aku sendiri Aku gak diurusin sama keluarga aku Kenapa dia gak sayang aku? Tidak 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 Gagalaa Jadi emang kan mandiri kan Udah ngurus diri masing-masing udah pada sibuk sendiri Jadi tiap bulan ngasih KRT berapa? Buat belanja Bulanan dan juga buat rasia dapur yaudah kalo mingguan ga boleh, bulanan hahaha rasia dapurnya ada kerusanya ga enak kalo didenger ya oh soalnya emang tiap hari makannya cuma ama teri aja ya jadi kalo keliatan enak aja keliatan kayaknya duitnya gede tapi cuma nyampe ke piring tuh teri, garam mereka makan enak tau iya ga makan kerikil-kerikil aquarium ya cemiliin target mau punya jodoh kayak gimana? aduh kalo misalnya suruh pilih nih ya ada 3 kriteria cowok raf yang mat aduh ata halilinta apa denita guru? piri yang mat hahaha cuma ada 3 pria di dunia nih tanya ya kan 2 udah nikah ada ga yang tiga-tiganya emang single gitu? bopak, atah halilintar, dan reza arab ah reza arab juga udah mau nikah udah mau nikah semua belum jadi, belum jadi lu juga mau nikah tanya ga jadi kemaren ya parah banget iya nih aku mau nikah tapi ga jadi ini cuma disini doang lo aku bocorin loh apanya kayak gimana tuh mbak 3 contoh itu bopak, atah halilintar, atau nih ga penting kriteria atau orangnya kayak apa tidak mengkotak-kotakan yang paling penting emang menerima siapa adanya bisa membimbing ke syurga bisa membuat saya menjadi istri yang soleh amin tiga-tiganya bisa, jadi mana? ya terserah netizen aja dah karena kan semakin kesini netizen yang mengatur hidup saya hahaha di komen mulu setiap collab cocok dia cocoknya gitu jadi aku ikutin aja udah udah hidup saya diatur lah masih-masih balik klik ke Atta ya? ya masih ya karna kan emang tergantung netizen lah aku mah sama Atta ya saling support ke teman baik tuh kan bisa collab anaknya langsung begitu lahir langsung dikasih youtube ya kan? bener gak? ya mohon doanya ya mohon doanya ya mohon doanya ya maksud aku ya kan dia udah punya hidup masing-masing dia juga udah punya udah ketemu belum mau keluarganya Atta? udahlah yang udah gak ada gak usah dibahas lah gila ummi apa ummi? udahlah hai teman-teman ih jangan dibahas aku enak sama keluarganya aku enak sama gebetannya Atta ya ampun masih gebetan gua jadi tuh lamaran gak jadi hahaha santai aja om jomi jola lagi apa? pake di aksen pake di aksen gak usah disebut namanya om jomi aku punya bawang nih siapa tau mau dibantu foto kakak lu gimana pas gak jadi nikah sedih gak? nah biasa aja aku marilah kak hahaha dia pergi tiba-tiba tau dia bilang aku gak pengen nih nikah ya aku belum siap itu apa gimana? ceritain dong dia kayak gini hah selama ini aku sama kamu hahaha enggak enggak sebenernya ee ooooke apa keluarganya bilang oh jangan sama lu banyak tau banyak tau ya makannya gak nih tau namanya juga Recius kepo oke satu lagu yang menggambarkan isi hati Recius sekarang punya pacar harus lebih baik punya pacar harus lebih keren tapi keren gak cukup yang paling penting kita harus bahagia hahaha terut ulang guys itu hanya lagu yang khusus buat orang yang udah punya pacar kalau Recius lagunya adalah lagu yang cocok buat dia adalah lagu-lagu yang remuk satu lagi satu lagi apaan? lagu terakhir buat mantar oke dibawah batu nisan ini mohon maaf mohon maaf udah mulai nyumpain orang udah mulai nyumpain orang oke dengerin nih guys udah kayak Recius masih udah terlalu banyak pikir mantannya kita langsung ke hukuman karena dia kecil banget ini aku udah banyak banget kita langsung menuju ke hukumannya apa lagi? kesitu ya Allah di gerbang itu oke karena dia udah salah memotonginya kurang rapi kurang aus kurang banyak dan pasti dia kurang pacar namanya juga gagal nikah ya pasti gagal lah memotong bawang doang dia kayak masalah lu aku ya jadi dia harus menjawab pertanyaan cepat baik ya dengan kecepatan di atas lalu lintas hehehe ini udah setel umurnya berapa beratnya berapa oke startingnya umur 23 ingat 23 iya panjangnya 23 kali oke oke 10 detik lagi kita akan mulai bertanya mempertanyakan sesuatu yang aku belum tau aduh subscribe makanya subscribe 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 nanti tolong kasih tau juga nama fansnya apa terus nyakanya gimana iya kan eh kok makan cepat kakakak kakak kecepatan baik langsung kita mulai kita akan mulai quick question ya jadi selebgram apa jadi youtuber selebgram jadi ada di tv terus apa ada di youtube terus mati aku youtube 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 oke pilih kalo misalnya mau nikah umur 23 tapi cowoknya belum kerja apa nikah 29 tapi cowoknya udah kerja eh sedikasihnya Allah iya iya emang kita juga begitu kalo dipilih kalo suruh milih 23 tapi cowoknya gak kerja 29 tapi cowoknya udah makan eh 23 sama-sama bekerja bareng maksudnya dari 0 sama-sama nyarang mah pilih diop sendiri pilih punya mobil banyak tapi gak punya pacar apa punya pacar tapi mobilnya harus dijual punya jodoh aku tidak pacaran oh iya punya jodoh punya jodoh punya jodoh apa punya mobil nambah lagi tapi gak punya jodoh apa jodohnya dateng cepet tapi mobilnya harus dijual ternyata dikasih Allah hahaha ya iya semua juga kayak gitu guys kayak emosi banget guys aduh coba tuh pilih akhirnya dimikahin sama orang kaya banget sukses banget tapi harus tinggal di luar negeri keluarga atau jodohnya masih agak lama tapi tetep deket sama keluarga aduh aku gak mau tinggal di luar negeri tapi gimana ya apa tadi pilihan kedua jodohnya belum dateng-dateng tapi tetep ada ketama keluarga sama keluarga sama keluarga deh siapa tau kalo gak bisa ngasih jodoh oh maksudnya ada ketangga kali ya ketangga ya iya gitu pilih satu nama hei hei pilih satu nama Andovi Dalopes apa Jovia Dalopes Kak Jo kenapa ngomong eh ngomong apa ngomong eh gimana sih abang keabangan eh apa deh dia kayak abang kaya abang gitu ngomong oke baik pilih Uus apa Raffi Ahmad Raffi deh tau deh udah ini ya udah kayaknya ayu ting ting apa asia gothic ayu ayu ting ting kalau gitu nyanyi lagunya ayu ting ting sekarang sambal sambal aduh terasa pedas terasa panas sambal sambal aduh berita oke guys kayaknya bentar lagi mau tipes ya thank you banget guys udah nantanin saya dan ini channel kalau mau ada collab lagi sama Richies please kalian aja karena dia pasti nunggu kalian sama aku kan udah berapa juta subscriber ya kan dalam pendaftaran di angkasa angkasa loh anaknya kemana anaknya kemana lagi diajak ini anak jaman sekarang lagi diajak ngobrol hilang gak ada cium tangannya gak ada pamit-pamitnya ngomong kek emang orang tua eh kalau gitu Assalamualaikum guys aduh eh ntar mati lagi listriknya abis nih mahal nih soal enero e wi 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 ti wi wi ti wi w Terima kasih telah menonton!